Jangan ketawa Gue mau komen dulu Biar di-pin Cara pinnya gimana? Kok bisa di-pin sih? Ntar gue nunggu Ih gak bisa di-pin Gimana? Oh Itu bisa Nunggu sampai berapa ya Yang join Halo Semuanya Takut Langsung aja deh Eh belum banyak tapi Masih 30 Kurang naik Kurang naik Ya udah langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Yang live Eh yang nonton live aku Di Masuk Unpad Sebelumnya Sebelumnya aku mau bilang Aduh ada haika Sebelumnya aku mau bilang Selamat datang buat Teman-teman Pejuang SBM PTN 2019 Yang keterima di Unpad Terlebih lagi aku Mau bilang selamat datang Buat adik-adik Aku Yang masuk jurusan perikanan Perikanan Yeay Yeay Terus Terus juga Apa sih Oh iya aku mau perkenalan juga Nama aku Gianan Ralianda Dipanggilnya Alia Aku perikanan 2017 Tuh aku udah pin ya Terus aku udah masuk Perikanan Unpad ini aku Masuk jalur SBM PTN Nah nanti Tanya-tanya nanti dulu ya Sebelumnya aku mau Jelasin sedikit nih Mengenai perikanan Universitas Pajajaran Buat Adik-adik Mahasiswa baru Bisa banget Buat dengerin dan nyimak Biasanya kan sebelum pertanyaan Kan pasti ada materi dulu kan Udah biasa Pastikan Jadi Dengerin dulu Aku mau ngejelasin Eh kok maksanya dengerin dulu Makanya aku mau jelasin Secara garis besar Perikanan Universitas Pajajaran Tuh Gimana Apa aja Yang dipelajarin Terus perkuliannya gimana Terus sampai prospek kerjanya Tuh apa aja Nah Sejarahnya itu Eh Dari asal-muasalnya dulu ya Dulu kan Perikanan Unpad itu Adanya di Fakultas Pertanian Guys Kalian boleh tau kan Sebelum berdirinya FPK tuh Perikanan tuh adanya di Fakultas Pertanian Itu tuh tahun 1965 Menangin udah berapa tahun tuh Perikanan empat Terus Karena perikanan itu luas Mencakup Perairan Nggak Nggak cuma Di akuarium aja Nggak cuma di Danau Atau Sungai Terus Apa namanya Eh gue lupa di record gitu Tadi Ya yaudahlah biarin aja Oh ada ininya Harus di record dulu Terus Apa namanya Nggak cuma di danau Nggak cuma di danau Nggak cuma di akwarium Itu tuh mencakup sampai Air Air asin juga Itu air laut Jadi Akhirnya berdirilah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tanggal 7 Juli 2005 Nah pas banget kan Kemarin baru ulang tahun Dia senatalisnya FPK Yeay Lahir juga tuh Jurusan Ilmu Kelautan Di Fakultas FPK Eh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nah Terus Itu aja Ia tuh udah nyampe epik Terus Belajar Apa aja sih Oh iya Perikanan Sebelumnya Perikanan Di Universitas Pajajaran itu Beda dari yang lain Kenapa Ih jangan nervus Ke santai aja Iya aku nervus Apalagi temen aku kayak gini Terus Beda dari yang lain Kenapa Jadi kan kuotanya banyak tuh Hampir sekitar 150 lebih Nah itu tuh Nanti Baru Eh kita tuh belajar dulu Awal-awalnya tuh pas Eh Belajarnya tuh Yang secara garis besar dulu Kayak limnologi Itu karakteristik air Terus kita Belajar tentang Fisiologi Hewan airnya Terus kita belajar Anatomi itu Etiologi Kayak Kita ngebedah-bedah Ikan Terus Hewan air laut Lainnya Terus Eh Hewan air lainnya Gitu kan Terus juga kita Belajar tentang Budidaya Terus kita juga Belajar tentang Eh budidaya Itu baru Budidaya pakan sih Aku kemarin baru dapet Terus Kita juga belajar tentang Genetik Kak Ikan Wow Wow Gak nyangka kan Kayak Terus kita tuh Tadinya Tahun 2016 Masih belajar Tentang Kimia dasar Fisika dasar Biologi dasar Kalau Tahun aku Tahun 2017 Itu udah Nggak Belajar tentang itu lagi Cuma Kalau untuk ilmu kelautan Itu masih Belajar Itu jadi matku Wajib Terus Kita juga belajar Tentang parasit Penyakit ikan Terus kita juga belajar Alat kapal penangkap ikan Terus Banyak deh Kayak Ternyata banyak ya Kok cuma Perikanan Banyak ya Belajarnya Terus kita juga Belajar Oh iya Banyakan emang Hafalan gitu Kayak Biologi Biologinya tuh banyak banget Tapi kita juga belajar Tentang itung-itungan juga Dan Itu buat Kayak nanti Kita kalau mau penelitian Itu kita Belajarnya Ada Statistika kita belajar Statistika untuk Ngitung Apa Bukan ngitung sih Ngolah data Nanti ngolah data kita Penelitian gimana Terus kita juga Belajar Tentang perancangan Percobaan Buat Nanti Metode apa Penelitian Metodenya Penelitiannya kayak gimana Gitu kan Terus Belajar juga Ada kemarin Mata kuliah Oseanografi Kita belajar software Yang Bisa buat nganalisis Gimana Karakteristik air tersebut Jadi kan Kalau misalkan Di laut kan Gak mungkin kita Ketengah laut Banget kan Takut kayak Tenggelam Dambu Tenggelam Tenggelam Dambu Terus kayak Apa namanya Kita gak mungkin kan Kalau Penelitian Apalagi Kalau ke tengah laut Itu harus pakai Kapal besar Penelitian Dan nyewa Atau Bayar Kapalnya itu kan Pasti lumayan mahal Jadi ada software Yang namanya Ngebantu itu Odee Osean data view Jadi nanti kita juga Belajar Tentang Pakai software itu Terus Oh iya Di perikanan itu Karena tadi Kuotanya 150 Kan banyak 150an banyak Terus kita juga Belajarnya masih umum Nanti baru Pas semester 5 Semester aku ini Nanti Kita Apa sih Belajarnya Peminatan Kita baru ke jurusan Peminatan Lebih Mengkerucut Gitu Nah itu tuh Ada 5 Yang pertama itu Ada Teknologi Pengolahan hasil Perikanan Terus Ada manajemen Sumber daya perairan Perikanan Terus Sama Eh Apa namanya Penangkapan Terus Budidaya Sama Apa ya satu lagi Tadi MSP Budidaya Penangkapan Oh Sosial ekonomi Iya Itu Sosial ekonomi Sosial ekonomi Di bidang perikanannya Terus Baru deh tuh Semester 5 Nanti kita Buat Apa namanya Kita belajarnya Lebih Mengkerucut lagi Lebih buat Kepenelitian kita Nantinya kayak gimana Maunya kayak gimana Terus buat Pasti Ini Nanya-nanya Prospek kerja Prospek kerjanya itu Lumayan Banyak Gak Gak cuma Ternak Lele Guys Itu kita Gue bisa Apa namanya Kerja di balai-balai Perikanan Apalagi kan Indonesia kan Negara kepulauan Pasti banyak dong Balai-balai perikanan Di pulau-pulau Luar Apalagi pulau Jawa juga Kan banyak kan Pantainya Nah itu tuh Kita bisa Kerja di balai Terus kita juga Bisa jadi penyuluh Kita bisa jadi Peneliti muda Kayak misalkan Kan Adanya jurusan Perikanan Di UNPAT itu Karena Butuhnya Ketenagaah Alian Bidang perikanan Kan Makanya ada Perikanan di Universitas Kejaran Ya karena Kita sebagai nanti Untuk Peneliti muda Ketenagaah Ahlian Dari perikanan Yang lebih Belajar Lebih mendalam Tapi Yang gak Saya tahu juga Soal yang Petani-petani Ikan kan Udah lebih Berpengalaman Nah kita tuh Lebih belajar Pakai Apa sih namanya Kayak Dari jurnal Segala macem Kayak gitulah Akademisnya Iya akademisnya Thank you Terus Kita juga Oh Yang paling keren sih Kalau Kalian kan tahu kan Ada Yang menteri Susi Iya kan Gila Keren banget Iya Busisi Yang slogannya Tenggelamkan Tenggelamkan Terus Kalau misalkan itu Kerennya kalian bisa kerja Di Kementerian Keluatan Perikanan Itu kerennya Guys Jadi makanya Jangan Kayak Ah Nanti budaya lele Gitu-gitu Ternak lele Gitu-gitu Emang lele doang Ikan Padahal kan ada yang mahal Ikan arwana Ikan kohi Yang lebih mahal Gitu-gitu kan Tapi Ternak lele juga Menguntungkan Gitu Ya kenapa Enggak Gitu kan Apa Selagi itu Menghasilkan uang Dan halal Kenapa Enggak Gitu Terus Udah Sepuluh menit belum sih Belum Terus Itu Prospek kerjanya Oh Belajar apa Ajanya Juga Kita Praktikum Banyak juga Praktikum Kita sampai Field trip Field trip Ke pantai-pantai Jadi Waktu itu Field trip Aferte berat air Kita ke Pantai yang Dekat-dekat aja Di pengandaran Kita belajar Di Apa Ikan-ikan Di Pesisir pantainya Itu ada apa aja Jenisnya apa Terus kita harus Ngegambar lah Terus kita Seru-serunya adalah Kita main di pantai Itu Serunya buat aku Dan sama teman-teman juga Kita main di pantai Jadi Itu seru Terus Ada juga Alat kapal penangkap ikan Kita Ke Pantai juga Cuma Kita Praktikum Kapal yang digunakan nelayan Berapa GT Terus Bahan bakarnya apa Terus alat tangkapnya apa Misalkan Apa namanya Jaring Iya Iya Itu Terus tuh Itu Terus kita kayak Seru aja Sekarang Ini belum 10 menit sih Aku pengen jelasin apa lagi ya Oh iya Buat Buat Ade Ade Mahasiswa baru Aku lupa Mention tadi Kalau misalkan Kalian Belum masuk grup Grup Masing-masing Pro di jurusan Bisa Cek di IG Masing-masing Pro di jurusan Terus Kalau Mahasiswa FPK Wajib banget nih Harus Nge-add OA Mercusuar Dan FPK Center Kalau disitu Mau Masih nanya-nanya Misalkan Kalau aku Nggak kejawab nih Aku nge-live Masih Nanya-nanya Disitu Bisa Ada IG-nya FPK Unpat Terus Terus Nanya Apa lagi ya Itu Belajar Udah Harus bisa renang Nggak kak Harus bisa renang Nggak kak Ntar aja Oh iya Udah deh Aku jelasin ya Di perikanan itu Nggak Nggak Oh iya nih Ada yang nanya juga Harus bisa renang Nggak Kalau aku kuliah Selama 2 tahun kemarin Aku belum Renang-renang tuh Jadi Kayaknya Kalau perikanan itu Nggak mesti Tapi Disarankan untuk bisa renang Tapi aku bisa renang sih Alhamdulillah Tapi harus pake pelampu Tapi Kalau Direnang biasa Kalau Ngapak Apa sih Kalau ngambang Di air tuh Apu Iya gitu Pokoknya gitu Aku Nggak bisa Cuma kalau misalkan Ilmu kelautan Itu harus Wajib bisa renang Soalnya nanti ada Mata kuliah Widya selam Jadi nanti dia Pake alat diving Gitu Terus Nanti kan kalau kelautan Ngambil datanya Di laut kan Jadi harus bisa renang Gitu Aku Aku kayak Nerves Buru-buru banget Nggak sih Udah 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 10 menit Yeay Saatnya Tanya jawab Yay Yay Asli orang mana Teh Aku Orang Jakarta Gila Betawi banget Nggak 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 Rada Mamaku Sunda Ayahku Jawa Betawi Tapi aku gede di Jakarta Di itu aja Oh jadi kalau FP4 Peminatannya Atau penjurusannya Di semester 5 Ya Kak Iya Kalau misalkan di Ulif lain Itu kan udah Kayak misalkan Manajemen sumber daya perikanan Itu udah Jurusan itu Kalau di FP4 tuh Kenapa Cuma perikanan doang Karena Peminatannya nanti tuh Baru di semester 5 Gitu Pertanyaan aku Dilewat Di Sedih Apa Nanya apa Jangan tegang-tegang dong Teh Iya Aku sebenernya Sangat awal tegang Karena Takut salah kata Pertama Terus Kayak Infonya takut Nggak nyampe Maafin ya Terus Apalagi nih Aku cari deh Kalian ambil peminatan apalah Jangan ditahir Ospeknya gimana Teh Ospek Ospeknya itu kan Kalau ospek kan Biasanya untuk Kayak mos gitu Nggak sih Kayak masa orientasi Pengenalan kan Jadi kan Di masa ospek itu Kalian juga dikenalin Gitu Kayak Nanti belajarnya apa Terus Peminatan-peminatan Kan juga nanti Dijelasin disitu Ospeknya Terus kan Menambah juga Apa namanya Outputnya ya Kayak Nyatu Nyatuin angkatan gitu Kan Gila sih Ospek itu Kalau dibilang Tempat bersusah Susah sih Juga enggak Kadang ada serunya Jadi Ya enggak Gimana-gimana sih Kalau ospek itu Gitu sih Bedanya perikanan PSDKU Sama Jatinangor Apa teh Nah kemarin Adik tingkat aku nih Udah Nge-live duluan nih Tentang PSDKU Perikanan PSDKU Nah Sebenernya Bedanya cuma Tempat kuliah Sama Sistem pembelajarannya Kayaknya ya Kalau di PSDKU kan Kampusnya Di Pangandaran kan Yang perikanan Kalau di Unpat Jatinangor Ya di Fpik Jatinangor Yang di deket rektorat tuh Yang deket Bale Eh yang Aspat Satu ya Kalau salah Terus Apa namanya Tapi yang Anak PSDKU juga Kadang ke Nangor Jatinangor Untuk Praktikum Karena Labnya Alat-alatnya Apa namanya Kebanyakan Ada di Unpat Jatinangor Terus kalau misalkan PSDKU PSDKU itu Sistem belajarnya Kayak blok gitu Kalau gak salah Katanya Jadi seminggu itu Belajar full Tentang Mata kuliah Satu mata kuliah Itu aja Terus Katanya sih Sampai Sampai belajar Sampai UTS Mungkin kalau misalkan Aku belum jelas Ngejelasinnya Itu udah dijelasin sama Fadila Nuradziza Kalau gak salah Dia udah nge-live duluan Di Masukun 4 ini Tentang Perikanan PSDKU Dia juga ngejelasin banyak Tentang PSDKU Di pengadaran sana Gitu Tapi fakultas pertanian Dimana Di Susah sih jelasinnya Pokoknya dia Di Deket Apa namanya Di bawah dia Pokoknya deket Vapet Gitu Ada Ada kok Map Unpad Di Di Itunya Di Di Beneran Unpadnya Teh Teh Smoop Unpad Saingannya ketat gak Trauma SBM Gak lolos Saingannya ketat gak Kurang tau Iya Kurang tau sih Tapi kalau Aku mah Zaman aku ya Jadi kita SBM dulu Baru daftar SBM Pakai Nilai SBM Kalau sekarang Smoop itu Udah dimasukin Itu kan ya Ke Pilihan SBM Jadi Ketat gak ketat Si sebenarnya Kalau Kalau masalah itu Kalian pede aja Belajar Gitu Ngisi Soal ya Ngisi Gitu Jangan Kayak misalkan Feeling kalian mau ngisi nih Terus kalian gak isi Karena Ah takut salah Itu tuh Setan Jangan didengerin Kayak Oh kalian feelingnya ini Yaudah isi aja Gitu Biasanya kayak gitu Itu tuh Udah Kalau gak salah ya Pilihan dari Allah gitu Kalau misalkan kan Siapa yang ngegerakin hati kita Selain Allah ya kan Gitu sih Saran aku Jadi ketat gak ketat tuh Sebenarnya kalian harusnya Percaya diri aja Sama diri kalian sendiri tuh Kalau kalian tuh bisa Gitu Apa lagi ya Kak mau masuk grup Angkatan Faperta Gimana please Kamu Itu aja Ke OA BEM Fapertanya Terus Kalian Bilang aja Mau masuk Gimana nih Biasanya sih dikasih Bukti Bukti Soft Print kalian Buat Apa namanya Data Iya kayak gitu Terus Biasanya kan Kan kemarin Kayak selamat kamu Ngeterima Di SBMPT Ngeterima Nah itu tuh Di kalian Print Eh kalian Apa Screenshot Terus kalian kirim Nih aku mau masuk Ke grup ini Terus Apa namanya Ya gitu Gak ada IG nya Masa Ya gimana dong ya Oh kalian Itu aja Cari temen kalian Yang Masuk Sama-sama Iya Masuk Sama-sama Masuk Vaperta Atau gak Ada kok Di Linesquare Linesquare kan bisa Autojoin ya Iya Iya kayak gitu Terus Aku cari lagi ya Banyak banget Tapi aku Eh udah Tanya lagi Dari jurusan Farmasi ke perikanan Bisa gak ya kak Bisa Kalau tes Lagi SBMP lagi Bisa kok Teh Perikanan sering ke laut Juga gak Gak sering Cuma Beberapa kali Sering ke laut Eh beberapa kali Ke laut Kayak kemarin Kita praktikum Afertebrata Terus alat Kapal Alat Kapal penangkap ikan Itu kita ke Ke pesirnya Pantainya Cuma kalau ke Ke lautnya Aku belum Untuk mata kuliahnya Aku belum ke laut Bener-bener yang ke laut Belum Gitu Tapi orang Bisa renang Tapi ikut Smoke Unpad Jadi gimana Kan ada tes renang Disana Oh iya Ada tes renang Iya Berarti Diwajibkan Kalian harus bisa renang Kalau ada tes renang Gitu Tapi tes renang Biasanya Dua meter Aja deh Dua meter Ting Dua memandu Oh iya Sorry Sorry Kak kehidupan di kampus Keras gak Semuanya keras sih Mau di Mau di kampus Mau di Masyarakat Itu kalian tuh Harus bisa adaptasi Dimana-mana tuh Kalian harus bisa adaptasi Harus bisa Ibaratnya Menerima suatu keadaan Gak harus Kalian Terus yang harus Diterima Di Suatu kelompok itu Kenapa gak kalian Yang mencoba Membaur Gitu Perikanan harus bisa Eh tadi aku udah jawab Nantinya Oh iya Nanti Kalian Kalau misalkan Pertanyaan-pertanyaan Yang Apa namanya Yang sebenarnya udah Aku jelasin Tapi Gak dijawab Sebenarnya udah Tapi Kalian Kayak kelewat gitu kan Nah kalian bisa Lihat di youtube Masuk Unpad Nah kalian bisa Like juga Sama subscribe Like juga Kalau bisa video aku Disana Oke Gitu Ospek gimana Ospek teh Ya Allah Jangan takut Sayangku Cintaku D.N.N.Riah Ciwi-ciwi Uti Jangan takut Untuk Ospeknya Kayak gimana Jangan ada Pernah pikiran Kalau ospek tuh Bakal Serem Terus dibully Atau gimana lah Itu udah Jaman dulu Banget Itu tuh udah Gak ada tuh Kayak Perpeloncoan Gitu-gitu Sebenarnya udah Gak ada Yang aku rasain ya Yang Malah justru Ilmu-ilmu Yang berguna Buat aku di dunia Perkuliahan Itu tuh ada Di ospeknya Gitu Jadi kalian gak usah Mikir Aduh ospek gimana Ya Allah Gini-gini Yang Gak Gak apa-apa Ketingnya baik Ketingnya baik Iya Lagian pun Kalau misalkan Nanti ada tugas Untuk Kebutuhan Ospek tersebut Ya itu Anggap aja Ilmu buat Kalian Gitu Buat Apa namanya Kalian Oh iya Kenal Fakultas kalian sendiri Kenal Universitas Pajajaran Sendiri Tuh Dari tugas-tugas itu Kenal juga Jurusan kalian Gitu Apa teh Channel Youtubenya Channel Youtubenya itu Ada Masuk Unpad Jadi Semua live Ada disana Yang udah nge-live Kemarin-kemarin Ada disana Terus juga Ada KNA Juga Disana Terus ada KNA Mengenai Seputar Universitas Pajajaran Gitu Terus Gimana Apa namanya Kayak Makan favorit Disitu Gitu-gitu Banyak Seru banget Seru banget Kak Caranya jadi Admin Unpad Gelis Gimana ya Aku bukan Admin Unpad Gelis Kok nanya Kak Aku Gitu Ikan Favoritnya Apa Teh Ikan Kok Yang mahal Aku Ikan Salmon Soalnya Enak Kalau Dimakan Susi Jadi Susi Itu Enak Bedanya Perikanan Sama Ilmu Kelautan Apa Kak Kalau Perikanan Itu Lebih Ke Biota Lautnya Kalau Ke Ilmu Kalau Ilmu Kelautan Mengenai Lautnya Gitu Kayak Tapi Ada juga Biotanya Ilmu Kelautan Belajar Tentang Mangrove Gitu-gitu Terus Belajar Juga Apa sih Namanya Kok Aku lupa Alga Gitu-gitu Terus Lamun Belajar Juga Cuma Kalau Ilmu Kelautan Belajar Lebih Mendalam Tentang Ikan Ikannya Apa Aja Gitu Gak Lebih Kayak Gitu Dia Kalau Ilmu Kelautan Juga Kebanyakan Kimianya Dia Kalau Aku kan Perikanan Kayak biologinya Biota-biotanya Kan Kayak gitu Terus Kita Kita Ngebedah Ikan Bener-bener Ngebedah Ikan Bener-bener Sampai Waktu itu Kayak Harus Ya Mau gak Mau Itu Demi Buat Belajar Kan Jadi Kita Harus Berani Harus Berani Bener-bener Harus Berani So Iya Praktikumnya Juga Seru-seru Banget Sampai Bener-bener Seru Kok Nanyanya Itu Kak Tes SBM Susah Enggak Sih Aku Merasa Tes SBM Pas Abis Tes SBM Aku langsung Diem Gak Tau Udah Serahin Sama Allah Bener-bener Ya Udah Itu Tadi Udah Soal Udah Yang Diisi Alhamdulillah Masih bisa ngisi Gitu Ya Terus Alhamdulillah Masuk Universitas Payejaran Jurusan Perikanan Gokil Gokil Lapraknya Banyak tulis tangan Atau ketik Teh Banyakan Ketik Kalau Dihitung per huruf Banyakan ketik Iya Banyakan ketik Lapraknya Terus Kalau Lockbook Baru Ditulis tangan Biasa Kalau Lockbook Mah Kalau Prospek Kerja Kuliah Prodi Perikanan Jadi Apa Aku Jelasin Lagi Prospek Kerjanya Luas Kita Iya Bisa Jadi Pembudidaya Jadi Penyuluh Terus Kita Juga Bisa Jadi Peneliti Muda Terus Kita Juga Bisa Kerja Di Balai-balai Perikanan Kayak Di Direkturat General Perikanan Tangkap Atau Perikanan Budidaya Gitu Kan Terus Kita Juga Bisa Apa Sih Namanya Jadi Dosen Juga Bisa Jadi Dosen Perikanan Cuma Harus Biasanya S2 Kan Dosen Sekarang Harus S2 Dulu Terus Juga Keren 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 Yang Aku Dibilang Tadi Kalian Bisa Kerja Di Kementerian Keluatan Perikanan Gitu Ya kan Terus Kita Juga Bisa Jadi Ahli Nutrisi Juga Jadi Bidang Dari Bidang Pengolahan Perikanan Itu Sendiri Terus Karena Emang Ada kan Peminatannya Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Nah Kita Juga Belajar Protein Yang Paling Banyak Di Ikan Jenis Apa Terus Buat Konsumsi Baiknya Seperti Apa Ikannya Diapain Dulu Terus Kayak Mulai Dari Cara Penangkapan Ikan Terus Cara Ngolahnya Gimana Sampai Pemasarannya Juga Kita Belajar Jadi Gak Cuma Belajar Tentang Biota Ikan Ikan Doang Tapi Kita Apa Seproduk Olahan Apa Yang Bisa Jadi Dibuat Dari Perikanan Itu Gitu Tegelis Gelis Atus Asuk Perikanan Tegelis Gelis Atus Asuk Perikanan Nah Kita Asuk Asuk Emang Kenapa Masuk Perikanan Tuh Gak Apa Tau Emang Kenapa Itu Perspek Kerjanya Ayo Udah Berapa Menit Lagi Kasih tau Ya Kalau Udah Keluar Kalau Perikanan Bakal Dapet Gelar Apa Sarjana Perikanan S Dot P P S Gede Dot Titik P Gede I Kecil Tuh Ayo Tanya-tanya Lagi Sebutan Perikanan Aku Apa Terlalu Cepet Nggak sih Ngejelasinnya Aku minum dulu Ya Bentar Ayo Kita cari Lagi Ya Pertanyaan-pertanyaan Yang belum Aku jawab Pencet Halo Yang Masih Nonton Setia Nonton Yeay Yeay Ayo Tanya-tanya Lagi Lagi Kak Aku Mbak Aku Fakultas Pertanian Agroteknologi 2019 At Ayu Novelita Underscore Hai Aku Perikanan 2017 Apalagi 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 Nih Ribet Ya Teh Praktikumnya Kayak Gimana Aja Kayak Gimana Aja Man Nggak Teh Nanti Disuruh Menang Di Arbo Arbo Teh Praktikumnya Kayak Gimana Aja Teh Aku Perikanan 2019 Hai Di Nuriyah 03 Perikanan Eh Praktikumnya Itu tadi Pertama Ya Aku Aku Baru Belajar Ini Tentang Fisiologi Dari Hewan Airnya Jadi Kayak Gimana Cara mereka Bertahan Hidup Terus Apa Namanya Kita Belajar Tentang Habitatnya Air Airnya Terus Kita Belajar Ikannya Kita Membedai Ikan Terus Aku Belajar Tentang Budidaya Pakan Alaminya Terus Belajar Pelangton Itu Hewan Mikroskopis Yang Ada Di Perairan Kalian Searching Aja Kalau Kepo Pelangton Bukan Pelangton Yang Spongebob Ya Guys Ini Pelangton Bener-bener Ada Lucu Lucu Pelangton Kecil Kecil Itu Bisa Dilihat Cuma Pakai Mikroskop Doang Terus Kita Belajar Panas Dan Penyakit Ikan Terus Aku Udah Juga Praktikum Mengenai Biokimia Juga Udah Ada Terus Genetika Ikan Aku Belajar Terus Aku Belajar Teknologi Penanganan Hasil Perikanannya Terus Cara-cara Nanganin Apa Namanya Produk Hasil Perikanan Itu Kayak Gimana Aja Kayak Misalkan Dibersihin Kayak Gimana Gitu Terus Cara Ngepek Ngepek Buat Di Apa Didistribusikan Ke Konsumen Kayak Gimana Yang Baik Terus Udah Belajar Juga Apalagi Aku Udah Belajar Apalagi Nih Iya Alat Kapal Penangkap Ikannya Alat-alat Yang Digunakan Gitu Terus Itu Si Apalagi Dimologi Tadi Karakteristik Air Jadi Kan Perairan Itu Kan Ada Tiga Air Air Tawar Air Air Asin Sama Air Payau Jadi Dari Tiga-tiganya Itu Kita Belajar Karakteristiknya Beda-beda Saliditasnya Beda Udah Pasti Juga Biota Yang hidup Di dalamnya Juga Beda Gitu Perikanan Dibagi Berapa Kelas Sampai Sejauh Ini Masih Tiga Kelas A B Sama C Itu Kelasnya Cuma Nanti Untuk Peminatan Sesuai Minat Kalian Kalau Udah Peminatan Gitu Kakak Rencana Mau ambil Peminatan Apa Kak Ini Pertanyaannya Aku takut-takutin Ternyata Ditanyain Juga Aku Masih Bingung Untuk Peminatan Apa Cuma Hati Udah Milih Dua Cuma Kayaknya Kalau Disebutin Kayaknya Aku Takut Gak Gak Enak Kalau Gak Jadi Aku Gak Sebutin Ya Maaf Cuma Yang Aku Jelasin Tadi Peminatan Di Perikanan Unpat Ada Lima Ya Kak Kalau ilmu Kelautan Berapa Kelas Kak Satu Ilmu Kelautan Cuma Satu Kelas Oh Ya Di Perikanan Di Perikan Di FPIK Di FPIK Itu Ada Unit Kegiatan Mahasiswanya Juga UKM 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 Ini Yang Nantinya Membantu Juga Dalam Hal Belajar Jadi Dia Ada UKM Budidaya Namanya Karamba Terus Ada Untuk Yang Hias Aquarium Itu Makua Terus Ada Yang Teknologi Penguasa Perikanan Itu Namanya Fortifikasi Terus Ada Juga Yang Yang Tadi Yang Bilang Gak Bisa Renang Takut Gak Bisa Renang Gitu Ada UKM Oceania Gitu Juga Buat Renang Bisa Terus Kalau Itu Yang Khusus Di FPIK Ya Itu Apalagi Apalagi Harus Yakin Apa Apa Nggak Ada Ya Harus Yakin Bener Lagi Kan Semester Lima Iya Kayaknya Aku Nanti Pas Masuk Pas Satu Bulan Pertama Aku Karena Harus Nanti Kan Ngo Bicara Juga Diskusi Sama Wali Dosen Aku Bu Baiknya Gimana Gini Gini Kira Kira Bisa Gak Gitu Gak Belajar Buat Aquascape Gak Belum Belum Ada Tapi UKM Ada Makua Namanya Jadi Kalian Nggak Usah Apa Namanya Nanti Bingung Kan Belajar Doang Ngapain Kalian Juga Ada UKM Jadi Kalian Nggak Usah Takut Belajar Belajar Biologi Mulu Belajar Belajar Praktikum Mulu Kalian Juga Bisa Buat Berinteraksi Disana Lewat UKM UKM Tersebut Kalian Juga Bisa Ikut BEM Atau Himpunan Gitu Ikut UKM Apa Aku Nanti Kita Bertemu Aja Di Perikanan 4 Maksimal Ikut UKM Berapa Kak Tau Aku Nggak ada Maksimalnya Tapi Kalian Kalau Misalkan Ikut Misalkan 3 Emang Kalian Sanggup Nyiapin Waktunya Dari 7 hari Kalau Kalian Sanggup Silahkan Karena UKM Tersebut Punya Acara Sendiri Terus Latihan Sendiri Terus Kadang Ada yang Sampai Ngeluarin Effort Dan Tenaga Yang Banyak Jadi Nanti Kalian Capek Terus Kuliahnya Jadi Ketinggalan Gitu Kan Kasian Juga Gitu Jadi Kalian Sebisa Mungkin Difokuskan Satu Aja Kalau Saran aku Fokuskan Satu Aja Buat Nanti Peminatan Kalian Itu Mendukung Peminatan Kalian Terus Juga Nanti Buat Penelitian Kan Jadi Kayak Udah Oh iya Di UKM Belajar Penelitian Aku Menyinggung Yang ada Di UKM Tersebut Gitu Terus Gitu Sih Kak Paling sore Pulang kuliah Jam Berapa Paling sore Itu Di Unpat Aku Paling sore Pulang Jam Empat Paling sore Banget Tapi Praktikum Kalau Praktikum Itu Bisa Jadi Kalau Kasih Pakan Itu Bisa Jam Tujuh Masih Kasih Pakan Masih Ke Lab Terus Kadang Eh Pernah Juga Praktikumnya Kita tuh Sampai Nginep Seru banget kan Nginep Di lab Terus Itu tuh Waktu Aku Belajar Fisiologi Hewan air Jadi Harus Kasih Pakan Terus Diteliti Apakah Ikannya Apa namanya Menyerap Pakan dengan baik Atau enggak Terus Sama Kemarin Genetika Ikan Kita Netasin Telur Ikan Seharian Full Itu Di lab Jadi kita Setiap Dua jam Sekali nih Ngeliat Telurnya Udah Apa nih Apa namanya Masuk fase apa Terus Dan jadi Apa namanya Terus kita jelasin Oh disini tuh Kayak gini 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 Gitu Itu waktu Genetika Ikan Belajarnya Sampai Ngidep-ngidep Juga ya Puntun Kak Mau bertanya Jika tidak ingin Mengajukan Biasiswa KM Boleh tidak ya Kak Apa bolehnya Kalau udah semester 2 Atau Nuhun Biasiswa KM Itu apa KM Tapi dari semester 1 Udah Oh harus ada Ini Skrip KRS ya Iya Harus ada skrip Transkrip nilai Iya Kayaknya Kalau udah semester 2 Dia baru boleh Soalnya Nanti Diliat Dulu Nilai Semester Pertamanya Iya gak sih Iya Iya bener Kalau aspek Polonya sampai malam gak Kak Biar aku ngira-ngira Gakos apa enggak Oh kamu Nice Klep Itu kamu Itu ya Pepe ya Bandung ya Pasti orang Bandung ya Eh gak juga sih Sota Apa namanya Kalau ospek Sampai Sampai malam Sampai magrib Paling Biasanya Sampai magrib Kalau ngekos Kalau ngekos Bisa sih Cuma Temen aku ada Kok yang gak ngekos Tapi ikut ospek Tapi ikut ospek Pekanan pengandaran Itu Setau aku Pertama ikut dulu Ya jadi gajelasin deh FPK Yang satu Dijatinangor Terus habis itu Baru deh Ke pengandaran Gitu Untuk dosen Yang ke pengandaran Juga sama Kok Tes Statistika Udah belajar Statistika Belum Tadan gimana Katanya agak horror Yang namanya Itung-itungan Kalau gak teliti Itu horror Dimana-mana Itu kayak gitu Kalau Itu-itungan Kan Statistika Udah termasuk Itu-itungan Kan Kita belajar Apa namanya Rumus-rumus Di Excel Itu kalau misalkan Kalian salah sedikit aja Di Excel tuh udah Nilainya kan beda tuh Jadi itu Agak horror Untuk ke Hasil akhirnya Jadi nanti Kalau misalkan Kalian penelitian Kalau misalkan Gak sesuai nih Kok gak ada Misalkan di jurah mana Itu bisa jadi Karena kita salah gitu Di Apa namanya Olah datanya Kalau belajar Statistikanya Mah Enggak Kok gak horror Horror banget Tapi aku punya Pengalaman yang kurang Mengenakan Untuk Statistika Tapi Kalian jangan takut Kalian harus Percaya diri Berani Aku tahu Kalian tuh Berjiwa muda Yang berani Asik Kak di PSDK Upangandaran Ada asrama Gak kak PSDK Upangandaran Sama Di FIKA Unpat Tuh ada Itunya Apa namanya Asramanya Biasanya Diwajibin Kalau gak salah Setahun Setahun Untuk di Asrama Ayo guys 12 menit lagi Ternyata cepet ya Nih aku pake Stainless straw Kalian Udah pada beli Belum Stainless straw Itu Salah satu Buat Ngejaga laut kita Kalian tahu kan Kemarin Paus Yang terdampar Di Mana Lupa deh Jadi dia Pas Di Bedah Isi perutnya Kalian tahu 5 kg Sampah plastik Yang ada di perut Ikan paus Bayangin Itu Mati Pausnya Karena kan Emang Kalau makhluk air Itu Kan udah habitatnya Di air Dia gak bisa milih Apa namanya Untuk Gak ada sampah Di situ Jadi kayak Kan kita sebagai Makhluk yang berakal Diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Tuhan Kita Seharusnya bisa dong Mengurangi sampah itu Demi Keberlangsungan Untuk Habitatnya Makhluk hidup lain Sebaik-baiknya Manusia adalah Bermanfaat bagi Manusia lain Bagi Apa namanya Bagi makhluk hidup lain Jadi Kalau bisa Kalian Kurang-kurangin deh Itu ya Yang namanya Sampah plastik One use Apa namanya One use plastik Gitu Kurangin ya Apalagi Laut Indonesia tuh Udah Banyak banget Iya Banyak banget Sampahnya Sayang banget Iya Itu tadi Laut Indonesia tuh Udah Indah Kalau jelek Gara-gara sampah Kan Gak lucu Gitu Jadi kayak Ayo dong Semuanya Adik-adik Teman-teman Akang teteh Semuanya Kurang-kurangin Sama plastik Gitu Makasih Fadullah Nurah Sudah bantu jawab Jadi seneng Aku juga Lihat live kamu Aku denger-dengar Teteh Semester satu Lebih banyak teori Dan PPT Dan semester selanjutnya Banyak praktek Itu benar gak Kak Dari semester satu itu Udah belajar dari praktikumnya juga Kayak kemarin aku belajar Limnologi Sama FHA Fisiologi hewan air Sama Apa namanya Iya Itu Udah Praktikum Di lab Udah Malah kemarin Waktu limnologi itu Kita Kita Neliti air Yang ada di Arboretum Unpat Gitu Terus Kalau misalkan Teori dan PPT Itu tuh semuanya berjalan Beriringan dengan Masa perkuliahan Jadi Jangan Apa namanya Jangan Kira pas udah Itu Gak ada PPT Gak ada teori Itu gak mungkin Karena Belajar itu pasti pake teori Kalau di U4 ya Semester satu itu Belajar TPP juga Itu tuh Mempelajari tentang Yang agama Terus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Sama Pendidikan keluarga negaraan Itu semester satu tuh Di U4 Iya Masih dasar-dasarnya Halo Taya Sampurasuni Dari Anak Statistika Halo Aku dari Anak Perikanan Muka aku Komok banget ya Jangan ketawa dong Aku kan jadi Aduh Malu Biayanya berapa Masuk jurusan Perikanan Kalau Lewat SBM Sama SNM Setahu aku Bayarnya UKT aja Kalau misalkan Mandiri Itu kalian bisa liat Di laman Unpad Sendiri Aku gak berani Njemputin nominalnya Karena agak Gede Maksudnya Ukuran juta Maksudnya Aku Gak berani buat njemput Kalian bisa liat Di laman Unpad .ac.id Itu Banyak kok Di search Rasanya kuliah Perikanan Gimana Alhamdulillah Alhamdulillah Seru Fisan Seru Bingit Semua Kuliah Juga gitu Jadi nanti Kamu kalau mau Lebih jelas Prosesnya Kayak gimana Kamu bisa Nge-add OA FP Care Center Kalian bisa Nanya-nanya Disitu Gimana Cara penangguhannya Terus Biasanya Itu kita harus Ngurusin ke rektorat Terus juga Kita Apa namanya Bawa surat Keterangan Kenapa Kita Meminta Keringaran UKT Kalian nanti Di-save ya Live-nya Iya Nanti di-save Live-nya Bakal di-save 1x24 jam Di Instagram Masuk Unpad Nanti juga Bakal dimasukin Di Youtube Channelnya Masuk Unpad Jadi disitu Kalian bisa nih Misalkan Ada yang Kalian nanya nih Terus gak aku jawab Kalau bisa jadi Aku udah Jawab itu sebelumnya Jadi Kalian bisa liat Di Apa namanya Youtube Masuk Unpad Jangan lupa Subscribe Akunnya Masuk Unpad Ya guys Teteh Adnailaar Halo Adnailaar Aku lagi ya Aku takut ada yang Belum kejawab Bener-bener Belum Kejawab Gitu deh Oh 5-6 menit lagi 5 menit lagi Live-nya Prospek pekerjaan perikanan Apa aja Teteh Tadi aku udah Jelasin Kalau misalkan Belum kejawab Nanti 5 menit lagi Kamu bisa liat Di Save Funnel Live Ini ya Aku udah Jelasin disitu Lumayan Langkap Enggak Enggak lengkap Langkap banget sih Tapi lumayan Halo Teh Yaya Halo Teh Ayuniar Putri Hai Gemas Gemas Ayo berapa menit lagi Masih 5 menit lagi Ayo bertanya Ayo bertanya 19 yang nonton Lumayan ya Banyak banget yang nonton Apalagi ya Yang belum ke Itu Ke Singgung Aku bikin Catatan Kak Biasiswa di Panganderan Anda tidak ya Kak Selain yang resmi Dari UNPAT-nya Kak Biasiswa itu Setau aku bisa Didapetin Dari mana aja deh Kayak misalkan Biasiswa Pertamina tuh Kan Enggak Mesti dari UNPAT-nya kan Kalian Kalau Mau Info-info Biasiswa itu Juga Dimasuk UNPAT Apa namanya Iya suka di Infoin Kalau ada Biasiswa gitu Saran Untuk Mabah perikanan Teh Tips kuliahnya At Vivir Dae Tipsnya adalah Kalian jangan Mikir capek Pertama Karena yang namanya Belajar itu Enggak Enggak harus Mengenal Tapi Kalian harus juga Butuh istirahat ya Bukan berarti kalian Enggak istirahat Sampai Begadang Atau semacamnya itu Janganlah Terus itu Yang pertama Yang kedua Bener-bener harus belajar Bener-bener banget ya Kalian harus perhatiin Dosen Karena Bisa jadi Yang ditanyain di UTSU As itu Yang diomongin sama dosennya Kebayang dong Kalau misalkan kalian Enggak ada di PPT Kalian belajar dari mana Sementara temen kalian yang udah Nge Apa Bapak dijelasin sama dosen Oh iya nih Si Apa ya Tidak tuh Bapak dosen ini Udah pernah ngejelasin nih Oh iya Kalian Yang satu Karena bisa Merhatiin gitu ya Karena merhatiin Dia bisa jawab Tes wasnya Sementara kalian Ngandulin PPT Itu Kadang Aduh bikin nyesek gitu kan Terus Yang kedua Yang ketiga Lagi ya Kalau praktikum Harus Di Dijalanin dengan Sungguh-sungguh Jadi kalian jangan Leha-leha Itu sih Sarannya Terus Soalnya nanti Kalau misalkan Ada yang namanya Tes Selisan Buat Praktikum Akhir Tes selisan akhirnya Itu Apa aja yang udah kalian praktikumin Kebayang dong Kalau misalkan ditanyain sama Asisten laboratoriumnya Kalian ngapain aja Eh kamu ngapain aja Praktikum Kok gak bisa jawab Itu kan Kasian Kekaliannya jadi mikir Keras kan Aduh Apa aja nih Yang udah dipelajarin Assalamualaikum Nah itu aja sih Udah Itu Yang bener-bener Bener-bener harus Banget Assalamualaikum Kak Anggi 2289 Waalaikumsalam 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 Halo Hai Firsta Dot Z Hatunuhun Kak Atas penjelasannya Semangat untuk Kedepannya Kak Semoga Allah Memberi kemudahan Untuk kudusan Kak Amin Ya Allah Baik banget Semoga Doanya Timpal balik Ya Ke kamu Untuk Kamu juga Diberi kemudahan Untuk segala ursannya Amin Ya Allah Baik banget Hatunuhun juga ya Udah Mau Tonton live aku Berhubung Tinggal satu menit lagi Aku Nge-live-nya Aku undur diri Aja ya Sekian dari aku Kalau misalkan Mau tanya-tanya Lebih lanjut Bisa Ke Kalau misalkan Malu nih Untuk nanya ke aku Kalian bisa Nanya ke B Apa namanya O O Lihat Di Instagramnya Bemkema Fp4 Salam dari Pangandaran Teh Salam Muhammad Underscore Irfan Eh Underscore Rizki Salam juga Dari aku Yang di Unpat Jatinangor Semoga Kita Makin Deket ya Maksudnya Perikanan Meskipun Jarak Itu Itu Pangandaran Jatinangor Itu Tidak ada Artinya Sekian Penjelasan Mengenai Perikanan Dari aku Mohon Mohon maaf Apabila Ada salah Salah Kata Kalau Misalkan Kurang Lebihnya Bisa Ditanyakan Lagi Yang Tadi aku Udah Kasih Tahu Semoga Ilmu Yang udah Aku Kasih Ke Kalian Walaupun Cuma Sedikit Itu Bermanfaat Bagi Kalian Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam